Setiapannya pertama ya berdua, intas penyertaan terujud, yang kedua mental ya, yang ketiga materi perkara untuk mengerangkan apa yang dilihat, didengar, dan di alam bisnis ini. Kamarudin Siman Juntang, pengacara keluarga Brigadir J menilai terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lubiu adalah orang yang sangat baik. Kamarudin meyakini terdakwa Richard Eliezer tidak pernah memiliki niat untuk merampas nyawa Brigadir Nofrianseh Yosua Utabarat atau Brigadir J. Kesaksiannya itu disampaikan Kamarudin Siman Juntang dalam persidangan untuk terdakwa Richard Eliezer di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada selasa 25 Oktober. Sebelumnya pekan lalu terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lubiu secara langsung mengungkapkan soal penyesalan dirinya kepada Brigadir Nofrianseh Yosua Utabarat. Menurutnya hal itu terjadi karena ia adalah anggota yang tak mampu membantah perintah dari atasannya, Ferdi Sambo. Tidak hanya itu saja, Barada E juga secara terbuka menyampaikan rasa duka cita dan permohonan maaf kepada keluarga dari Brigadir J. Dan kini Barada E diancam dengan pasal 340 KUHP atas perbuatan yang disangkakan terhadapnya dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir J. Ia pun terancam hukuman mati atau serendah redahnya 20 tahun penjara. Ia berkata benar sekalian, tadi sejumlah keluarga dari Brigadir Nofrianseh Yosua Utabarat, Brigadir J. Tiba di pengadilan negeri Jakarta Selatan untuk memberikan kesaksian terkait dengan kasus tewasnya Brigadir Yosua. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe ya!